Selamat pagi rekan-rekan semua pagi ini saya akan membagikan tips bagaimana cara agar koi itu, ikan koi itu jinak ya jadi bagaimana caranya agar koi jinak mungkin sudah sifat dasar dari hewan ya, yaitu ikan bahwa mereka akan jinak kepada siapa yang memberikan makan kepada mereka kemudian agar mereka jinak kita harus terapkan pola ya pola atau metode yang berulang, agar mereka paham bahwa kitalah yang memberikan makan kepada mereka, ini pernah saya terapkan juga kepada ikan kerapu dan saya coba terapkan kepada ikan koi dan ternyata berhasil awalnya koi-koi ini begitu liar ya jadi kalau kita kasih makan begitu mereka terganggu sedikit dengan suara, langsung mereka bubar kabur gitu ya, tetapi setelah saya coba terapkan metode yang saya gunakan untuk ikan kerapu, ternyata koi pun sama ketika mereka memahami kode dari kita, maka mereka menjadi tahu ya, bahwa mereka itu akan diberikan makan ini contohnya jadi ketika saya memberikan makan, saya pasti akan selalu mencoba memukul-mukul dulu nah seperti ini tetapi suara ketukannya selalu sama jadi saya tidak memberikan ketukan yang random atau acak melainkan ketukan yang berirama nah setiap saya mengetuk seperti itu koi paham betul bahwa mereka akan diberikan makan kemudian awalnya saya memberikan makan itu adalah dengan cara ditabur pelan-pelan tetapi lama-lama saya juga melatih agar mereka lebih jenak lagi maka saya memberikan makannya langsung dengan tangan di bawah awalnya mereka takut ya koi-koi ini takut tetapi setelah mereka terbiasa mereka tahu bahwa memang ketika tangan kita masuk ke dalam air itulah kita sedang membawa pelet ya atau pakan untuk mereka sehingga tanpa pelet pun mereka akan menyerang tangan kita bukan menyerang ya akan mengerubuni tangan kita saya coba ya nah ini contohnya nah ini jadi seperti ini koi kalau sudah terlatih ya ini tidak butuh waktu lama untuk seperti ini ya maksimal satu bulan lah ya enggak sampai lah dua minggu pun sudah bisa jadi setiap pagi atau sore kalau kita kasih makan selalu gunakan pola yang sama kita ketuk berirama kemudian tangan kita kita cerupkan nah gitu tapi awalnya tidak bisa seperti ini ya kita harus menggunakan pakan dulu nah oke setelah itu kita juga jangan memberikan php ya php itu apa ya harapan palsu gitu ya jadi kalau kita sudah mengetuk pastikan bahwa kita memang memberikan pakan untuk mereka nah ini contohnya ini nah kita coba ya jadi mereka tahu betul bahwa memang kita memberikan pakan jadi tidak php ya nah itu ya senang kan kalau kita pelihara ikan koi kemudian makannya langsung dari tangan oke mungkin itu sekedar tips ringan dari saya semoga tips ini bermanfaat untuk kawan-kawan semua yang memang hobi dengan ikan koi selamat mencoba salam budidaya selamat mencoba